PEMBICARA 1 Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat embun pagi yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dalam tubuh yang tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan mengucap syukur, bukan hanya terucap di mulut, tapi juga dinyatakan di dalam tindakan atau perbuatan. Penatua Stevie Thomas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Terima kasih atas pengeliharaanmu sehingga semalam telah kami lalui dan pagi ini kami dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan menguatkan iman kami lewat firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan buah ini. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tema pada pagi hari ini bersyukur dalam perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih, gampang bagi kita mengucapkan syukur. Namun, apakah kita telah benar-benar menghayati ucapan syukur kita? Karena seringkali kita mengucap syukur, tetapi tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ucapan syukur kita itu. Misalkan kita mengucap syukur untuk kesehatan, namun kita masih melakukan perbuatan yang merusak kesehatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang mengetahui bahwa merokok itu dapat merusak badan. Penelitian manapun telah membuktikan bahwa zat-zat yang tergandung dalam asap rokok adalah zat-zat yang beracun, yang bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, misalnya gangguan jantung, gangguan pernafasan, hingga kanker paru-paru. Namun, coba kita perhatikan bersama berapa banyak dari kita yang masih juga merokok. Seringkali kita menganggap remeh kesehatan, dan setelah kita mengalami sakit parah, pada saat itu barulah kita menyadari betapa mahal dan berharganya kesehatan itu. Menganggap remeh kesehatan atau dengan sengaja menyakiti tubuh kita, Sama saja dengan kita tidak menghargai Tuhan, mengucap syukur tidak cukup hanya di bibir saja, tapi ditindaklanjuti dengan perbuatan. Jika saat ini kita menikmati kesehatan yang Tuhan berikan, bersyukurlah dan buktikan rasa syukur kita dengan memelihara dengan baik tubuh kita. Ingat, tubuh kita adalah milik Tuhan, jadi jangan memperlakukannya semau kita sendiri. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Jika Tuhan mengingatkan kita supaya menjaga tubuh, pastilah itu untuk kebaikan kita. Sebuah peribahasa mengatakan, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mulai saat ini, senangkanlah hati Tuhan dengan memelihara sebaik mungkin tubuh kita, yang juga adalah baiknya di mana Tuhan tinggal. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerahannya surga, terima kasih Tuhan buat penyertaanmu di dalam tidur malam kami, hingga engkau bangunkan di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu kukun, dan penuh dengan kelimpahan berkat nafas kehidupan, kekuatan, serta kesehatan. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh ditegur melalui firmanmu untuk menjaga setiap tubuh kami, yang dimananya adalah baik Allah. Kirai Tuhan sertai dan pimpin kami di segala aktivitas kami hari ini, baik dalam pekerjaan, usaha, dan studi kami masing-masing. Kiranya Bapak mimpahkan syukur kami di hari ini Bapak, sertai dan pimpin kami selalu di dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan embun pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur selalu bagi kasihmu Bersyukur selalu bagi hari ini. Takkan pernah kau melupakan ku Sebagai Bapak yang sangat baik Takkan pernah kau meninggalkanku Ku kan menari dan bersuka karenemu oleh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusak rindu selalu Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku Oh Yesusku Kau sangat ku cinta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih